Kembali bersama kami dalam berita TVMU Pemirsa, pimpinan cabang Muhammadiyah Cianjur peringati milat Muhammadiyah yang ke-107. Kegiatan milat ini dihadiri ratusan tamu undangan dari persyarikatan Muhammadiyah. Sejak pagi hari, ratusan tamu undangan dan peserta dari warga persyarikatan sudah memenuhi acara resepsi pengajian milat Muhammadiyah ke-107 PCM Cianjur. Mereka merupakan para pimpinan Aisyah Kabupaten Cianjur, pimpinan pemuda Muhammadiyah Cianjur, Nasyatul Aisyah, IMM, IPM, serta sejumlah orto Muhammadiyah dan para santri serta siswa sekolah Muhammadiyah Kabupaten Cianjur. Dari pimpinan ada Ketua PDM Cianjur Fathur Rahman, Wakil Ketua PWM Jawa Barat Mahmud Safei, dan perwakilan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Samsul Hidayat, selaku Wakil Ketua Majelis Tablik. Acara resepsi pengajian milat Muhammadiyah ke-107 menghadirkan berbagai pertunjukan kesenian oleh siswa dan siswi Muhammadiyah seperti angklung hingga lagu-lagu daerah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan, puji syukur kepada Allah SWT, salawat dan salam semoga tercurah kepada junyuna kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan kegiatan milat, puncak acara milat Muhammadiyah yang ke-107 Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah kita bisa berbahagia pada hari ini, di usia Muhammadiyah yang ke-107 ini. Tentunya usia yang ke-107 ini adalah usia yang sudah tua. Kalau orang yang mengatakan kalau sudah tua itu adalah semakin lemah, justru Muhammadiyah kebalikannya. Usia 107 itu adalah merupakan usia yang semakin hebat, semakin kuat, semakin mampu mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah dengan baik. Tentunya di Cianjur ini, yang juga ingin saya sampaikan kepada pimpinan wilayah dan pimpinan pusat Muhammadiyah, bahwa Cianjur itu sudah memiliki 19 cabang, pimpinan cabang Muhammadiyah di tingkat Kabupaten Cianjur. Amal usahanya sudah mencapai baru 19, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, SMK, kemudian juga pesantren dan juga rintisan perguruan tinggi Muhammadiyah. Bapak, Ibu sekalian, anak-anak, pada hari ini walaupun panas, sengaja agak pagi, walaupun panas, jangan kalah dengan para pendiri Muhammadiyah dulu. Jalan cukup jauh, panas, berpanas-panasan, berhujan-hujanan, mereka dengan terus ikhlas, berjuang untuk mengembangkan, memajukan Muhammadiyah. Maka pada hari ini juga kita jangan kalah dengan panas, walaupun insya Allah, panas ini akan memberikan sebuah motivasi semangat untuk kita semuanya. Resepsi peringatan Milet Muhammadiyah yang ke-107 di Kabupaten Cianjur diakhiri dengan pemotongan nasi tumpeng yang dilakukan secara simbolis oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Cianjur, Fathor Rahman. Pemotongan tumpeng disaksikan oleh beberapa perwakilan Muhammadiyah serta sejumlah ortom Muhammadiyah. Tim TVMU memberitakan. Ya. Pemotongan tumpeng disaksikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah.